Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu sore hari Saya menghubungi teman saya melalui messenger yaitu Mbak Vero Yang rumahnya di Jogja Silahkan saya di Banyuang Mbak Vero, nanti malam Anda Raga Sukma Anda niatkan menuju kekerajaan Pantai Selatan Menemui Ratu Hidul Sebelumnya Anda mohon permisi dahulu Bolehkah Untuk masuk ke kerajaannya Jika dibolehkan, maka silahkan Anda meneruskan perjalanannya Jika tidak diberi izin, maka jangan dilanjutkan Raga Sukmanya masuk ke dalam kerajaan Ratu Pantai Selatan Di situ Anda akan melihat banyak sekali arwah manusia yang dijadikan budak Karena waktu hidupnya mereka telah mengadakan perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan Untuk pesugihan, pengelarisan, dan jabatan Sehingga ketika meninggal dunia Arwah mereka Di penjara Di kerajaan Pantai Selatan Anda akan melihat banyak sekali Anda akan melihat banyak sekali arwah manusia yang kerja rodi atau kerja paksa Dalam jangka waktu yang tidak jelas selamanya Tergantung kontraknya dengan Ratu Kidul di kerajaan Pantai Selatan tersebut Di dalamnya terdapat ada tiga sosok yaitu Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, dan Nyi Pelorong Tugas Anda adalah mewawancarai arwah-arwah yang dipenjara di kerajaan tersebut Ada pun materi pertanyaannya adalah Satu, perjanjiannya dahulu adalah minta apa Kedua, apakah korbannya sebagai tebusan perjanjian tersebut Tiga, hasil kekayaannya berubah bentuk apa Empat, sekarang di kerajaan Pantai Selatan disuruh kerja apa Lima, berapa lama waktunya dipenjara atau kerja paksa di kerajaan Pantai Selatan Enam, bagaimana cara menembus arwah yang mempunyai perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan Jika Anda dalam kondisi darurat waktu Raga Soma Maka Anda cepat panggil nama saya Kemudian Mbak Veronika menjawab Iya Pak, Mbak Veronika sangat dan mohon restunya Saya pun membalasnya Anda buat portal sendiri Tapi sebelumnya ikuti pembersihan dan pembukaan mata ketiga Agar makin terang dan tajam Nah setelah itu Anda Raga Soma sendiri Iya Pak, saya mengikutinya Jawab Mbak Veronika Setelah habis surat isa Mbak Veronika mengirim pesan Di sana banyak sekali dayangnya Kata mereka Mereka mau menemani Dalam kerajaan Pantai Selatan Ada yang memakai Bagian jari Kain jawa Dan selendang Warna-warni Kayak zaman Jakartaro Ternyata Mbak Veronika Sudah mulai menembus dimensi Kerajaan Ratu Pantai Selatan Lalu saya membalasnya Asik sekali Kalau sudah terhubung sekarang Dan diberi izin Silahkan Masuk ke dalamnya Agar tidak kemalaman Sekitar jam menunjukkan Pukul 8 malam Mbak Veronika Ternyata sudah selesai Dari Raga Soma Kerajaan Pantai Selatan Mbak Veronika Menjelaskan Hasil pengalamannya Raga Soma Di Pantai Selatan Sebagai berikut Setelah memohon izin Untuk Keliling dan masuk Ke dalam Kerajaan Ratu Pantai Selatan Maka Munculah Dayang-dayang Kerajaan Pantai Selatan Yang menjemput saya Untuk mengantar Keliling Berangkatlah Sukma saya Tetapi Sebelumnya Saya mohon izin Kepada Sejati diri saya Setelah diberi izin Kami berangkat Lalu sampai Di tengah samudera Masuk Kelapisan Terdalam Ada sebuah istana Yang sangat megah Menarik Dan indah Banyak sekali Pengawal Dan para Abdi dalam Atau pelayan Sang Ratu Untungnya Saya diizinkan Masuk Tanpa Ditanya Para pengawal Semakin Kedalam Semakin Indah Kebetulan Ada tiga Sosok Kutemui Yaitu Yang pertama Tanjeng Ratu Kidul Yang kedua Nyiroro Kidul Dan yang ketiga Adalah Nyiroro Mereka semuanya Sangat cantik Dan berwibawa Lalu Salah satu Dayang berkata Kamu beruntung Bertemu mereka Di tempat ini Biasanya Mereka sibuk Di singgah Sananya Masing-masing Terima kasih Ucapku Lalu Sambil Mengatupkan Tangan Kedahi Saya Berkata Yang mulia Kanjeng Ratu Kidul Kanjeng Roro Kidul Dan Nyiblorong Maafkan Hamba Perkenalkan Nama Hamba Adalah Firo Sukma saya Dari alam manusia Memohon izin Untuk sejenak Mewancarai Mereka yang kini Arwahnya Tertahan Dan terhambat Di sini Untuk itu Hamba Mohon Untuk menjadikan Refleksi Bagi Saya Lalu Kanjeng Ratu Kidul Menjawab Silahkan Kamu keliling Dan melihat Rihat Dan kamu Akan Diantar Oleh Dayang-dayang Kami Ternyata Mereka Mengizinkan Beserta Dayang Kami Diantar Masuk Ke ruang Paling bawah Oleh Para Pengawalnya Lalu 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 Saya Menhat Banyak Sekali Arwah Arwah Menangis Kesakitan Meminta Tolong Dan Menjerit Tiada Henti Pengawal Berkata Dengan Nada Membantak Diam Kalian Semuanya Diam Lalu Semuanya Langsung Jadi Sunyi Senyap Ketakutan Ruanganya Itu Sangat Gelap Pengap Dan Kotor Seorang Dayang Berkata Ini Ruang Para Budak Kamu Bisa Tanya Mereka Akanku Beri Waktu Dan Kuberikan Ijin Untuk Masuk Ke Ruangan Mereka Kalian Berbicara Lalu Kepada Mereka Kami Tunggu Di Luar Satu Ruangan Seperti Sel Penjara Luasnya Lumayan Tetapi Penuh Dengan Wanita Pria Dan Anak Anak Menjadi Satu Saya Pun Mendekati Salah Satu Arwah Seorang Bapak Bapak Assalamualaikum Kalau Boleh Tahu Siapakah Nama Bapak Lalu Lelaki Itu Menjawab Namaku Adalah Kardi Boleh Saya Tanya Hal-hal Agak Mendalam Mengenai Selu Beluh Bapak Boleh Menjawab Boleh Silahkan Apa Yang Melatar Belakangi Pak Kardi Hingga Terbesit Memuja Dan Meminta Kesukihan Kepada Ratu Pantai Selatan Pak Kardi Menjawab Saya Tergoda Dengan Harta Saya Iri Melihat Orang-orang Yang Kaya Melihat Orang Yang Saya Tidak Suka Makin Kaya Makanya Kalau Bisa Saya Juga Harus Menjadi Orang Kaya Dan Mereka Jatuh Miskin Atau Bahkan Lenyap Dari Muka Bumi Sampai Begitunya Ya Pak Beliau Pun Menjawab Iya Neng Saya Hilaf Saat itu Kalap Rasanya Awalnya Saya Mendengar Dari Teman Saya Katanya Dengan Datang Ke Ratu Pantai Selatan Keinginan Bisa Terwujud Dengan Cepat Caranya Sangat Mudah Sekali Dengan Membawa Sesaji Setiap Malam Selasa Kliwon Dan Malam Jumat Kliwon Berupa Kepala Kerbau Kembang Tujurupa Ayam Cemani Dan Lain-lain Lalu Dibawa Ke Parang Kusumo Bisa Juga Ke Parang Tritis Di Jogja Bertanda Kalau Sesaji Itu Diterima Itu Ada Pemberitahuan Dari Juru Kunci Yang Bimbing Kita Atau Ada Ain Kencang Di Sekitar Tempat Pemujaan Selain Itu Pak Tanya Kuk Kembali Pak Karji Menjawab Ada Ruh Yang Harus Diserahkan Atau Ada Tumbal Yang Harus Diserahkan Sebagai Ganti Harta Yang Diinginkan Makin Banyak Jiwa Yang Ditumbalkan Maka Semakin Banyak Hartanya Begitu Juga Untuk Memperlancar Jabatan Cepat Naik Dan Penglarisan Agar Usahanya Semakin Laris Dan Kawin Gaib Apakah Di rumah Bapak Dahulu Ada Ruangan Khusus Untuk Ritual Pesukihannya Pak Kardi Menjawab Ya Ada Ruangannya Harus Gelap Dan Tidak Boleh Dipakai Beribadah Di Dalamnya Yang Ada Hanyalah Sesaji Usaka Dan Mantra Serta Persembahan Biasanya Ritual Dimulai Tengah Malam Lalu Ketika Kanjeng Ratu Kidul Datang Beliau Meminta Roh Atau Jiwa Manusia Pilihan Kanjeng Ratu Kidul Lalu Yang Datang Adalah Nyiblorong Seringnya Meminta Hubungan Suami Istri Dan Tumbal Dalam Jumlah Tertentu Kanjeng Roro Kidul Pun Gak Jauh Beda Ketika Datang Meminta Hubungan Itu Beliau Tidak Sembarang Orang Lalu Apa Yang Bapak Kardi Dapatkan Pak Kardi Menjawab Ya Aku Mendapatkan Uang Dan Harta Yang Sangat Banyak Sekali Dan Cepat Naik Jabatan Sehingga Naiknya Begitu Mudah Tetapi Saya Saya Harus Menumbalkan Anak 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 Ku Sendiri Istri Dan Keluarga Besar Juga Orang Yang Saya Benci Maka Ku Jadikan Tumbal Juga Apakah Bapak Sekarang Merasa Menyesal Lalu Lalu Wajahnya Pak Kardi Tertunduk Dan Sedih Sambil Menangis Beliau Pun Berkata Ya Sangat Menyesal Sekali Kalau Tahu Dampaknya Seperti Ini Saya Tidak Akan Melakukan Sungguh Menyesal Mbak Disini Kami Dijadikan Budha Tiap Hari Harus Mengangkat Batu Untuk Meluaskan Dan Memperkuat Tembok Istana Serta Membuat Jalan Ke Daerah Lain Dengan Dirantai Dan Dicampuki Makanan Kami Adalah Cacing Kotoran Manusia Dan Kotoran Hewan Minumannya Dari Darah Manusia Darah Binatang Dan Air Jomberan Saya Disini Hingga Mencapai 500 Tahun Tapi Bisa Berubah Menjadi Lebih Lama Saat Kanjeng Ratu Kidul Merubahnya Sehingga Bisa 1000 Atau 2000 Tahun Bahkan 10 Ribu Tahun Atau Lebih Bahkan Ada Bula Budha Yang Dijual Ke Istana Siluman Lain Yang Mempunyai Hubungan Baik Dengan Istana Ratu Pantai Selatan Di Istana Lain Dijadikan Mainan Para Pengawal Serta Raja Atau Ratu Disitu Bahkan Bisa Diludai Dilempar Kotoran Manusia Dan Lain Lain Bapak Kardi Yang Baik Saya Berterima Kasih Atas Informasinya Suatu Pelajaran Yang Sangat Berharga Buat Saya 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 Mohon Pamit Ya Pak Lalu Sukma Mbak Fero Keluar Bersama Dayang Dan Tiba Di Hadapan Kanjeng Ratu Kidul Nyi Blorong Dan Nyi Roro Kidul Dan Berkata Terima kasih Atas Kebaikannya Mengizinkan Saya Sejenak Berbicara Dengan Seseorang Di Tempat Tersebut Mohon Maaf Bolehkah Hamba Bertanya Kepada Kanjeng Ratu Ia Silahkan Jawabnya Sebenarnya Tembusannya Apa Agar Jiwa Atau Arwah Yang Dipenjara Ini Dan Menjadi Budha Itu Bisa Bebas Atau Setidaknya Hukumannya Dikurangi Lalu Kanjeng Ratu Kidul Menjawab Selain Bisa Membawa Arwah Sesuai Pilihanku Maka Mereka Harus Membawa Sebanyak Mungkin Orang Untuk Jadi Budakku Bisa Seribu Orang Atau Sepuluh Ribu Orang Aku Pun Bertanya Kembali Apakah Itu Anda Ambil Sari Sukmanya Mereka Mereka Semuanya Kanjeng Ratu Kitu Menjawab Ya Agar Makin Besar Kekuatanku Bukankah Mereka Ingin Mendapatkan Yang Mereka Gendaki Yaitu Harta Tahta Dan Wanita Itulah Manusia Yang Terjebak Dengan Harta Yang Semu Ternyata Dampaknya Kekal Di Sini Mereka Para Budak Tidak Bisa Melarikan Diri Apabila Tetap Berusaha Kabur Semua Siluman Akan Mengejar Dan Membantai Dan Mengenyahkan Dan Menghancurkan Mereka Semuanya Bisakah Tuhan Membantu Mereka Rancang Ratu Gitu Menjawab Tentu Saja Pasti Bisa Tetapi Setelah Perjanjian Dengan Kami Usai Dan Dilunasi Saya Terdiam Dan Berharap Tidak Ada Lagi Orang Yang Terjerat Dengan Hal-hal Yang Tersesat Seperti Ini Lalu Saya Berpamitan Dan Perlahan Sukmaku Kembali Geraga Setelah Saya Raga Sukma Kekerajaan Ratu Pantai Selatan Beberapa Hari Berikutnya Muncul Keanehan Keanehan Kadang Di Tengah Malam Saya Mendengar Gamelan Musik Yang Sangat Indah Semakin Lama Suara Itu Semakin Terasa Dekat Dan Semakin Dekat Atau Kalau Tidak Muncul Para Pengawal Dayang Dayang Dari Kerajaan Ratu Bantai Selatan Datang Kepadaku Dan Mengajakku Untuk Ikut Atau Masuk Kedalam Kerajaan Ratu Pantai Selatan Dan Menjadi Pengikutnya Tetapi Saya pun Menolaknya Dengan Halus Dan Sobat Setelah Setiap Malam Muncul Kondisi Kondisi Yang Sangat Horor Tersebut Ternyata Mereka Tidak Putus Asa Dan Ketika Setiap Mereka Mengajakku Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Pantai Selatan Saya Tolak Dengan Halus Mereka Semakin Marah Sehingga Pernah Suatu Malam Ketika Saya Tidur Saya Diteror Yaitu Seluruh Tubuh Saya Didekam Untuk Ditarik Masuk Kedalam Kerajaan Pantai Selatan Tetapi Saya Melawannya Dan Memberuntak Sehingga Bisa Lepas Dari Cengkeraman Mereka Pernah Juga Suatu Malam Mereka Mengirimi Yaitu Kalajengkeng Di Tempat Tidur Kalajengkeng Itu Merambat Ketubuhku Lalu Menyengat Kaki Rasanya Sakit Sekali Ketika Bangun Ternyata Tidak Ada Kalajengking Karena Semakin Hari Semakin Mengerikan Teror Saya Pun Lapor Dan Menceritakan Kejadian Kejadian Ini Menurut Mbak Vero Lalu Saya Menjawab Oh Begini Mbak Vero Mengapa Sampen Masih Diteror Mengapa Masih Didatani Karena Sampen Lupa Portal Yang Anda Buat Ketika Masuk Kedalam Kerajaan Ratu Pantai Selatan Lupa Belum Anda Tutup Betul Kan Mbak Vero Menjawab Oh Ya Benar Pak Lalu Lalu Saya Memberikan Arahan Kepada Mbak Vero Coba Portal Yang Anda Buat Itu Anda Tutup Dengan Doa Doa Yang Anda Mampu Yang Anda Kuasai Lalu Mbak Vero Pun Menutup Portal Yang Menembus Masuk Kerajaan Ratu Pantai Selatan Setelah Itu Mbak Vero Tidak Menerima Mendapatkan Teror Teror Lagi Yang Mengerikan Itulah Arwah Arwah Yang Telah Menjual Dirinya Dengan Mengadakan Perjanjian Dengan Ratu Pantai Selatan Atau Jen Jen Yang Ada Di Tempat Tempat Lainnya Sehingga Setelah Meninggal Dunia Orang Orang Yang Mengadakan Perjanjian Persucihan Ruhnya Tidak Bisa Masuk Ke Alam Barzah Melainkan Harus Mendapatkan Balasan Harus Menerima Dampaknya Yaitu Menjadi Berikut Atau Budha Di Kerajaan Jin Atau Di Tempat Jin Yang Mereka Dahulu Mengadakan Perjanjian Dan Sesungguhnya Ada Ada Beberapa Orang Laki-laki Dari Kalangan Manusia Yang Meminta Perlindungan Kepada Beberapa Laki-laki Dari Jin Tetapi Mereka Jin itu Menjadikan Manusia Bertambah Sesat Al-Quran Surat Jin Ayat 6 Semoga Kita Semuanya Bisa Mengambil Dari Cerita Di Atas Dan Semoga Jiwa Kita Semakin Berbahagia Dan Tercerahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tercerahkan